Dan ini setara dengan perkataan Imam Al-Ghazali yang di dalam kitab Ikhya Ul-Muddin beliau menukir kata Syekh Khalil bin Ahmad. Arijalu Arba'atun. Seseorang itu ada empat macam. Yang pertama, Orang yang paling baik adalah orang yang tahu. Dia merasa tahu dan menyalurkan pengetahuannya. Itu adalah orang alim. Maka ikuti, cari dia. Yang kedua, Yaitu orang yang tahu. Tak sadar kalau dia itu tahu. Padahal ikan na'imun. Orang itu tertidur. Maka fa'ai kodhuhu bangunin. Ingatkan mereka bahwa hakikannya seseorang itu potensinya lebih daripada yang lain. Ingatkan orang yang tertidur seperti itu. Yang ketiga, Yaitu seseorang yang tidak tahu. Dia sadar tidak tahu. Maka orang tersebut adalah orang yang meminta petuah. Maka kasih, bimbingan, motivasi. Supaya dia itu sadar. Yang keempat, Rojulun. La yadri. Wa la yadri annahu la yadri. Yaitu orang yang tidak tahu. Tidak mau tahu. Dan dia tidak sadar-sadar. Orang tersebut adalah Jahilun. Orang bodoh. Farfaduhu. Maka hindari, jauhi, dan buang. Untuk itu, kawan-kawan, Saudaraku semuanya, Mari kita merujuk kepada diri kita. Kebahagiaan adalah milik kita. Kebahagiaan adalah Satu, Unsur menjadikan kesehatan. Menjadikan hidup ini Nyaman Dan penuh hikmah. Jadikanlah Diri kita berpengaruh Lewat Ketanadanan kita Dengan sering mengajak Dalam kebaikan Serta Berprogres Dan pastinya Inovatif Mandiri Kita jangan berpikir Orang lain Seperti apa Tapi kita berpikir Kepada diri kita Kalau kita punya magnet Yang kuat Maka orang akan tertarik Dengan kita Kalau kita punya potensi Dalam kebaikan Lambat laut Orang akan mengikuti Dari sekarang Ayo Maju Maju Dan maju Proyek Anda Adalah Proyek untuk Allah Allah Semata Proyek Anda Hanya Kamu berpikiran Musuh yang paling nyata Adalah syaitan Tidak ada Yang lain Apalagi Sesama muslim Non-muslim Adalah Partner kita Jadi Yakinlah Musuh Hakiki adalah Syaitan Yang ketiga Yakinlah Hidup ini adalah Majuatul akhirat Ladang Untuk mencari Kebahagiaan akhirat Maka Ingat Proyek ini Jangan sampai Engkau lalekan Allah Tujuanmu Jadikan musuhmu Hanya syaitan Dan yang ketiga Jadikan duniamu Untuk ladang akhirat Kamin amalin Yutasawwaru Bi amal dunia Sumaya Syiru amal akhirat Kekhusni niat Berbaiki niatmu Buat duniamu Seperti Kamu beramal akhirat Jadikan duniamu Menjadi akhirat Itu yang paling penting Cekup sekian Salam sugesti Bahagia selalu Selalu semangat Untuk kalian Dan untuk kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih